Halo assalamualaikum sahabat ayaran ketemu lagi dengan aku indar ibunya ayaran video kali ini bukan mau bikin tutorial atau tentang mesin jahit dan segala macamnya tapi lebih ke soal apa ya agak sedikit lebih teknis gimana cara membuat video tutorial terutama bagi pemula simak ya Halo sudah di subscribe like komennya aku tunggu ya Oke jadi yang mendasari aku bikin video ini rencana mungkin akan ada beberapa video ya itu adalah akhir-akhir ini ada beberapa pertanyaan atau lebih tepatnya permintaan dari teman-teman tentang bagaimana cara membuat video tutorial dan satu lagi bagaimana cara membuat buku untuk membuat video tutorial itu ada beberapa apa ya step step pertama yang jelas adalah sama kayak buku ya selain ini ini di luar ide ya ide bahwa aku mau bikin ini persiapan bahan segala macam yang berhubungan langsung dengan proses pengerja itu sendiri ada dua yaitu pas pas perekaman dan pas editing nah kalau pas perekaman ini beberapa poin yang harus kita perhatikan itu bukan beberapa poin ya beberapa poin harus kita perhatikan itu yang pertama adalah peralatan nah ini yang ditanyakan oleh temanku lebih lebih tepatnya bagaimana gitu kan sama ini angle gimana caranya biar bisa apa ya videonya itu bisa kelihatan dari atas gitu kan dan bisa atau dari mesin jahitnya bisa kelihatan pas jahit itu bisa detail gitu seperti apa oke kalau kalian termasuk orang yang awal-awal yang mengikuti channel ini awal-awal kalian akan bisa melihat sedikit pergerakan pergerakan ya bisa disebut pergerakan atau apa ya dinamikanya aku bikin video itu dari yang ya ala kadarnya gitu kan karena emang ya semua itu berproses gitu kan jadi awalnya dulu aku hanya pakai satu eh hanya pakai satu sisi nah ini kayak gini nih sekarang satu sisi sebenarnya bisa kita bisa ngambil dari sisi lain-lain tapi karena aku pikirin hal ini enggak terlalu penting jadi cukup satu sisi ya kalau yang untuk sharing seperti ini tapi kalau untuk video aku tutorial masukku aku prefer itu tetap dari dua gitu loh jadi nggak dari atas doang memang bahwa ini nanti di jahit sama ini karena untuk beberapa posisi gitu kan atau beberapa jahitan misalkan pas jahit piping harus melingkat dan segala apa apa selengkung dan segala dan sebagainya orang itu masih perlu lihat gimana sih posisi bahannya itu pas berada ketemu dengan mes apa namanya eh sepatu itu tepul piping misalkan nah kita perlu angle yang seperti itu biar orang tahu apa ya lebih detail gimana meletakkan dan segala macem tapi kadang eh untuk beberapa khusus kita juga perlu eh apa istilahnya kamera itu berada di atas ya jadi kalau kita menerangkan ini lebih banyak orang ya kalau enggak sampai istilahnya datar sembilan datar lah ya datar gitu palingnya ya agak mendekati lah gitu oke jadi kembali lagi bahwa pas awal itu aku hanya memakai satu alat untuk mengambil gambar dan itu aku letakkan di belakangku seperti ini dan itu memakai apa kamera yang canggih enggak saudara enggak belum sampai ke segitu aku pakai HP ya HP biasa eh habis sekarang kan kameranya cakep-cakep bahkan wajah yang agak-agak museng gitu seperti ini kali ya kalau di video ini bisa ada kelihatan gelawing gitu padahal aslinya Oh enggak segitu HPnya terlalu pintar HPnya terlalu cerdas gitu ya Oke jadi aku pakai satu eh kamera HP eh yang bagus yang mana mbak gitu kan ada memang beberapa HP yang kameranya bagus tapi bagus itu relatif masku begini mungkin kayak apa ya ya merek apa ya aku jadi kayak Oppo misalkan dia mungkin kalau untuk wajah gitu kan kelihatan bisa ada polesan gitu tapi itu enggak terlalu penting kalau kita bikin tutorial video yang lebih penting itu adalah kapasitasnya kenapa kapasitas ya karena kita akan ngomong lama gitu loh enggak banget deh pas kalau kita lagi as-asnya bikin jahit gitu tiba-tiba memorinya sudah penuh jadi kalau kalian milih HP sebaiknya selain bawah dia kameranya oke gitu kan maksudnya nggak gimana-gimana sekarang tapi kayaknya nggak ada deh kamera yang jelek kamera apa semua yang perlu perhatikan adalah kapasitasnya kapasitasnya berapa sih mbak ah itu urusan teknis pokoknya kalau bandingin head to head kapasitasnya Oh ini memorinya besar ini kecil yang besar aja oke terus selain itu adalah Oh ya ini eh baterai kemudian apalagi nih kemarin ada yang tanya gini Mbak Oh ya itu dong gimana sih caranya biar kalau apa itu ngerekam itu suaranya bisa kedengeran renyah-renyah kering gimana kayak suaramu gitu ah itu nanti ada sudah bisa masukin proses editing kan aku sendiri belum bener-bener pay attention bener-bener bener-bener mulik Disitu gitu loh ada untuk editing nanti bisa software audacity dan segala macam gitu, cuman sebelum proses itu terlewati yang harus kita miliki adalah ini, apa namanya, nah ini seperti yang aku pasang di sini, mic mic ini aku ada beberapa, kita bisa juga pakai ini doang, apa itu namanya headset, ini kan ada micnya ini beberapa kali aku pakai, kalau aku apa ya, ngerekam untuk suaranya, voice recorder gitu ya terus mic ini sendiri, nah ini mic ini yang aku pakai sekarang, ini yang menurutku menurutku paling oke sih, setidaknya dibanding yang lain yang aku punya sama ada satu headset, tapi headsetnya nggak ada, nah itu dia disana bukan yang ini masih baru, tapi kurang cakep kualitasnya itu bisa agak lebih jernih kalau buat ngerekam suara tapi kalau kalian mau jadi youtuber profesional yang apalagi yang apa istilahnya yang traveling segala macam itu itu disarakan jelas pakai ini apa dia ada receiver sama transmitternya itu lho apa sih istilahnya ya, jadi ini dipasangin ke apa istilahnya kameranya terus ini kita bawa di saku segala macam gitu yang termasuk satu paket di dalamnya itu jadi bisa buat bandu seperti ini saudara yes, yes kayak ini kayak mau cerama tanya-nyata apapun oh motivator ya oke sekarang itu tentang mic jadi kalian bisa manfaatkan apapun jadi headset bisa langsung dicolokin ke sini ke hp langsung jadi pas kita ngerekam langsung ngerekam video juga eh, ngerekam ngerekam video sama ngerekam ininya terus eh, tapi kalau ini dia nggak ada ini ya pegangannya ya jadi beli aja mic yang ini ini kayaknya memurah deh aku udah lama belinya sih jadi agak-agak lupa di marketplace banyak itu bertebaran oke jadi pertama kita alat utamanya adalah hp dan kedua adalah mic hp yang perlu diperhatikan adalah kapasitas dan kemampuan baterainya ya oke lalu kalau kita sudah pegang dua ini apalagi yang kita butuhkan tada tada siyah gue mau jadi rocker nih bisa wah lelah baik jadi ini aku emang suka nyanyi rock sudah nih sekarang udah insip ini adalah standing mic kita mau memanfaatkan dia apa itu namanya besinya itu untuk ngambil gambar dari atas kenapa harus pakai ini jadi gini besinya biar gambar foto apa namanya video bisa diambil dari atas gitu kan ada beberapa opsi ada yang videonya dengan apa itu namanya apa itu namanya tripod tripod yang bisa dilengkuk-lengkuk itu dicantolin ke apa itu namanya jendela gisi-gisi atau apapun gitu itu bisa ada yang seperti itu ada juga yang memang dia bikin klik ada gitu apa ya ya besi gitu lah ya besi-besi biasanya tapi jadi dari platform juga sebenarnya bisa selama dia bisa mengikuti bisa menahan apa itu namanya beban kameranya itu nah karena ini cuman pakai HP nggak kamera kamera kamu di laser dan segala macam gitu ini sekarang ada yang aku pakai nanti part 2 itu jadi standing mic cukup gitu kan terus cara milih standing mic seperti apa gitu ada banyak jadi yang aku berhitungkan untuk mencari saat mencari mau membeli standing mic itu adalah ini dia panjang ininya tangkainya ini dia bisa sejauh apa jangkauannya jadi semakin dia bisa panjang di belakang kita dan di atas kita itu bisa lebih enak kita manufurnya gitu kan terus yang lebih penting lagi selain apa istilahnya ya panjang dan tingginya standing mic ini adalah nah ujungnya ini ini gak bawaan dari mixer darah ini adalah holder holder ini biasanya dia jadi satu paket kalau kita beli tripod tapi gak mesti juga holder ini ya kan bisa buat di gini ini ya gini itu untuk memasukkan HP nah seperti ini aduh nah ini ya tapi holder ini dia tuh gak ada ini hanya nah yang intinya adalah bahwa lubangnya ini itu gak bisa dimasukin oleh ini saudara ujungnya si standing mic itu jadi aku butuh ini untuk membantu biar si ini tuh bisa aku masukin bisa aku gabungin nah seperti ini ya kan nah baru setelah itu setelah kesambung seperti ini kita bisa mainin tangkainya ya kita mainin tangkainya biar dia bisa berada di posisi belakang kita dan ambil apa namanya merekam dari atas begitu oke sekarang ini HP yang kedua adalah kamera untuk ngambil dari depan sini atau dari belakang tapi karena ini aku setiap kameranya sedang aku pakai sekarang ini aku gantian dulu oke sebentar ya sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih.